Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ADTV Oke kali ini di desanya Bang Admin Ada acara ya, yaitu santunan anak yatim dan kaum duafa Berarti Bang Adminya disuruh membuat dokumentasi ya Oke kita langsung simak saja videonya ya Jadi ini kegiatan sebelum acara pembagian sembako ya Dan juga santunan anak yatim Dan ini lagi membungkus telur-telur Dan juga pengemasan bahan sembako ya Seperti gula dan juga beras dan juga minyak dan lain-lain ya Dan akan dibagikan ke orang yang membutuhkan Dan ini masih proses pengemasannya Dan kalau tidak salah Bang Adminya dapat info bahwasannya Yang diberikan atau sembako yang diberikan itu Ada beras 10 kilo Dan juga gula pasir 2 kilo Minyak goreng 2 liter atau 2 kilo Dan lain-lain ya Kurang-kurangnya seperti itu Terima kasih telah menonton! Dan ini proses pemberian kepada kaum duafa ya Atau yang lebih membutuhkan Pemberian ini diberikan kupon-kupon ya Jadi kupon-kupon itu diberikan kepada kaum duafa Atau orang yang lebih membutuhkan Nanti kupon itu akan diberikan kepada panitia Dan di kupon itu sudah ada nama penerimanya Jadi kalau orang yang menerima tidak bisa mengambil secara langsung Bisa diwakilkan dari pihak keluarga Karena sembako yang diberikan kepada orang-orang itu lumayan berat ya Sekitaran 16 euro Jadi penerima itu mungkin terlalu berat ya Jadi dari pihak panitia Membentulah membantu membawakan sampai ke rumah ya Jadi untuk ibu-ibu atau yang sudah tua lah Yang tidak kuat membawa sembako ini Mereka diantar oleh panitia ya Sampai dengan rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman Jadi sumber dana pemberian sembako ini berasal dari para donatur ya Jadi para donatur itu menyisikan sedikit hartanya ya Untuk dibagikan kepada anak-anak yatim dan juga kaum duhafa Dan mereka berpercaya pada kepanitiaan di desanya Bang Admin ini Untuk pembagian sembako ini Jadi acaranya dilaksanakan di bagian sembako ini tidak dijadikan satu dengan santunan anak yatim Takutnya punya miskomunikasi ya Jadi acaranya dipisah untuk pembagian sembako ini diadakan di bagian hari Dan untuk santunan anak yatim itu diadakan di jam-jam siang hari ya Terima kasih telah menonton! Dan ini acara kegiatan persiapan bagi-bagi pikisannya yang diadakan setelah santunan anak yatim Acara santunan anak yatim akan segera dimulai ya Ini lagi menunggu anak-anak yatim yang belum datang juga persiapan panitia untuk santunan anak yatim ya Pihak panitia juga mengundang bapak 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 b pun sudah bisa dimulai ya jadi perbagian santunan juga sudah mulai didistribusikan atau sudah diberikan kepada masing-masing anaknya jadi santunan anak yatim ini ada sekitaran 20 anak yatimnya mulai dari yang belum sekolah sampai dengan SMA ya jadi untuk yang belum sekolah mereka bisa mendapatkan penggisan berupa selimut dan juga lain-lainnya untuk yang sudah sekolah atau dalam masa belajar mereka mendapatkan paket sekolah ya terdiri dari buku pulpen dan lain-lainnya ya pokoknya alat-alat kebutuhan sekolah ya tidak hanya dapat peralatan sekolah ya mereka juga mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka selamat menikmati 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 selamat menikmati